Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah nikmat sekali ya Hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan dari guru-guru kita Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga Aduh ini penting banget ya tema yang ketiga ini ya Amarah pembakar diri Seperti apa pembahasannya Langsung aja akan kita sambut guru kita yang dimulakan Allah SWT Kiai jaman al-wani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi thumma alhamdulillah Alhamdulillahi wahidil ahad Al-Fardus samad Al-Ladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sehat ibu Bapak sehat Hari ini luar biasa Ada satu judul yang harus kita tanam dalam hati Amarah pembakar diri Sebelum saya ceramah saya tanya dulu Ibu teh sering marah-marah sama suami Sering ya, berarti masih jarang-jarang Bapak-bapak sering marah sama istri Hampir setiap hari Alhamdulillah Ternyata amarah Mampu menjadikan diri kita orang-orang Yang don, orang-orang yang Jatuh dalam karakter kita Rasulullah SAW Pernah bersabda La taqdub wa la kal jannah Jangan marah InsyaAllah mampu Menaiki tahta syurganya Allah SWT Yang namanya hidup di dunia Jangan banyakin masalah Juga jangan mempermudah masalah Yang namanya hidup di dunia Jangan mempersulit diri Dan jangan mempersempit diri Sebab orang yang banyak Cari masalah, banyak musuh di dunia Urusannya bakal muflis Akhiratnya, ibu teh sholatnya Bagus, puasannya rajin Gak berhenti-berhenti, bahkan Bukanya sampai kelewat isya Bapak teh ibadahnya bagus Umrohnya berkali-kali Hajinya keliling luar biasa Tapi kalau masih ada amarah Kepada orang lain Yang menyebabkan orang lain sakit hati Maka kata Rasul Muflis Miskin kita Bangkrut ibadah kita Sebab nanti di hadapan Allah SWT Bukan orang-orang yang kaya yang berbahagia Bukan orang yang punya jabatan yang berbahagia Tapi orang-orang yang mampu di dunianya Ibadah Ikhlas Lillahi Ta'ala Jadi hati-hati dengan amarah yang selama ini kita laksanakan dan kita lakukan Sebab kenapa? Sebab amarah tersebut Mampu menghancurkan puing-puing kehidupan kita Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT Kalau cuma pengen ngebersihin badan Cukup dengan air Tapi kalau pengen membersihkan jiwa Mesti dengan ibadah Kalau pengen ngebersihin hati Mesti penuh dengan cinta Kalau pengen ngebersihin pikiran Harus dengan ilmu Badan kita kotor Mandi selesai Jiwa kita kotor Pendekatan diri kepada Allah Menghambakan diri Mengecilkan diri Sebab tidak ada orang yang hebat di mata Allah Orang kaya kan sifatnya sementara Hari ini kaya Bisa jadi besok nanti Miskin Orang miskin pun bisa sifatnya sementara Kalaupun sifatnya takdir Bisa jadi hari ini miskin Besok nanti Melarat Bisa jadi hari ini kita kuat Esok nanti lemah Bisa jadi hari ini kita memiliki jabatan Esok nanti kan kita gak punya jabatan Maka di saat kita kaya Mesti sadar diri bahwa kekayaan dari Allah Jangan sombong Mesti berbagi Sebab orang yang bersyukur dengan membagikan kekayaannya Allah gak bakal dia kasih miskin dalam kehidupannya Biarin kita miskin Harta yang penting Kaya hati Ibu Senang gak kalau sebuahnya jadi orang kaya Tapi setiap hari dimarahin mulu Bapak Senang gak punya istri yang cantiknya luar biasa Tapi mau makan di omelin Bangun tidur di omelin Mau kerja di omelin Pulang kerja di omelin Mau minum di omelin Bawahannya pengen ngebunuh apa enggak Ini masalah Yang kaya mesti berbagi Tapi yang miskin mesti punya motivasi untuk menjadi orang kaya Kalaupun gak kaya di dunia Sebab dunia sifatnya sementara Suatu saat kan kita akan kembali kepada Allah Eh kalau orang kaya hati-hati Pertanyaannya banyak Karena pendapatannya luar biasa Orang miskin Pertanyaannya sedikit Tapi hati-hati dengan kekupuran Maka yang paling indah Menjaga jiwa kita dengan ibadah Pasrah kepada Allah Jangan lantas cemburu kepada orang lain Hati-hati dengan penyakit air Iri Dengki Hasat Hasut Mudah marah Ria ingin dipuji orang Itulah yang menyebabkan penyakit dunianya yang paling berbahaya Tuh kadangkala kan kita sering kena penyakit air ini Penyakit iri terhadap orang lain Ada orang lain bikin rumah kita yang mikirin semennya Betul Ada orang lain beli mobil kita yang ngomongin bensinnya Betul Ada orang yang istrinya cakep Suaminya biasa aja ngomong Itu suaminya mungkin lagi kepentok kalifalanya Ada orang yang memiliki jabatan Kita yang rungsap Artinya kenapa? Legowo Semua kehidupan jalurnya Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh kata Nabi tadi La takdob Walakal jannah Jangan pernah marah Insya Allah Meraih surga Kenapa? Karena memang dasarnya orang yang mengendalikan hawa nafsunya Ini orang yang paling hebat Orang yang paling jago Orang yang paling hebat Bukan orang yang hebat badannya Tegap badannya Berotot badannya Orang yang paling hebat Bukan karena dia memiliki senjata Atau kekuasaan Orang yang paling hebat Bukan yang duduk di tahta jabatan yang tertinggi Tapi orang yang paling hebat Ketua Rasulullah Yang mampu menahan hawa nafsu dan amarahnya Ini yang paling hebat Di dalam rumah tangga Bercuma duit banyak Harta melimpa Mobil mewah Tapi setiap hari bertengkar dengan amarah Kan ujungnya bubar-bubar juga Betul? Di dalam rumah tangga Jabatan tinggi Jabatan suaminya tingginya luar biasa Tapi kalau setiap hari marah-marah Kan jujur saja Bisa jadi berantakan Makanya Hadapi kehidupan Satu untuk menghilangkan amarah Hadapi dengan senyuman Ibu kudu belajar senyum Pulang nih habis ngedengar ceramah Ngeliat itu kaca Senyum Satu jam insyaallah keram Bapak juga mesti menghadapi Kehidupan dengan senyuman Sebab senyuman Mampu menghilangkan Dahaga dalam hati Di dalam sebuah kehidupan Hayu buang amarah Hayu Jadikan kita hidup penuh dengan keberakahan Lewat senyuman Semua bakai menuai Cinta yang paling terindah Dalam sebuah kehidupan Masya Allah Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Mesti banyak senyum Ketemu orang Senyum Bayangin ibu pagi-pagi Kalau suami mau berangkat kerja Kita sudah rapi Kemudian senyumnya Kita manis-manisin Semua sudah tersedia Dari mulai kopi Air teh Sampai oli bekas Ada kali ya Makanya dengan senyuman Kita iringin suami kita Sampai di luar rumah Kita ngomong Papa hati-hati di jalan Senyumnya Sungguh sangat luar biasa Apa kata suami Sungguh luar biasa Saya memiliki Aisah Dalam kehidupan Hadijah Dalam rumah tangga Aduh Kalau hidup Kita lemparkan Dengan senyuman Suami mana Yang gak bakal Kelepak-kelepak Di depan mata Begitu juga dengan suami Mentang-mentang Kepala rumah tangga Gaji besar Langsung main marah-marah Jangan Menghadapi istri Dengan senyuman Sehingga istri itu Merasa terbuai Indah dalam kehidupan Sebab tadi yang saya bilang Orang bahagia Bukan banyak hartanya Orang bahagia Bukan tinggi jabatannya Orang bahagia Bukan karena cantik Paras wajahnya Orang bahagia Bukan karena tampan Parasnya Orang bahagia Bukan karena hebat tubuhnya Tapi orang Orang yang paling bahagia Orang yang mampu Menata Manajemen kehidupannya Dan mengembalikannya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Ada manajemen yang terindah Untuk menghadapi marah Dalam kehidupan kita Mengembalikan semuanya Kepada Allah Hidup ini Dalam koridor takdir Allah Kaya miskin Allah yang menentukan Punya jabatan Atau tidak Allah yang menentukan Maka apa yang diberikan Oleh Allah Pasrah saja Sabar Orang-orang yang sabar Itu pakaian surga Kalau kita sudah jadi Pakaian surga Otomatis masuk surga Kalau orang sudah jadi Pakaian surga Otomatis Bisa duduk di singgah sana Surganya Allah Bagaimana caranya Menjadi pakaian surga Mesti sabar Menghadapi segala bentuk Ujian kehidupan Kita tidak memiliki harta Tidak jadi masalah Tapi kita berusaha Untuk memiliki harta Yang berkah Sebab banyak Belum tentu berkah Berkah Otomatis banyak Rasa Belum tentu punya nikmat Tapi kalau sudah nikmat Otomatis berbagai macam Rasa dalam kehidupan Insya Allah Kalau marah kita buang Sabar Kita jadikan Tatanan kehidupan Baru yang disebut Dengan keluarga Yang sakinam Bisa jadi Menjadi Dalam kehidupan Masya Allah Siap Baik Terima kasih guru Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat banget ya Dan semoga Apa yang disampaikan oleh beliau Bisa kita amalkan Amin Ya Rabbul Alamin Jangan suka Marah-marah Ganjarannya Surga Baik Jamahin Selamat datang Saat lagi kita akan Ngaji bersama Ustaz Syam ya Siapkan Al-Quran nya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat ke Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax